Pada tanggal 23 Maret 2022, yaitu telah mendaftar di Kepanitaran Pengajian Agama Jakarta Selatan atas nama olah Ramlan Tisa binti Muhammad Ramlan dengan nomor perkara 1316 PDTG 2022 PAJS melawan Muhammad Awfar Sadat bin Daniel Fitapia. Penggugat dalam hal ini yaitu olah Ramlan Tisa binti Muhammad Ramlan mengajukan gugatan secara ikut melalui kuasa hukumnya yaitu John Felix Tampu Bolon S.A.M.H. Penggugat memajukan gugatan perceraian disertai dengan gugatan pengasuhan dan pemeliharaan dua orang ramad terhadap suaminya yang bernama Muhammad Awfar Sadat bin Daniel Fitapia. Penyebabnya apa Bu ya? Mengenai penyebab ini kan masih dalam proses sehingga kami tidak dapat memberikan informasi apa yang menjadi kelandasan atau dasar penggugat mengajukan gugatan ini. Untuk agenda selanjutnya itu apa Bu? Untuk agenda persidangan pertama atau perdana yaitu tanggal 4 April tahun 2022 tepatnya pada hari Rabu yang akan datang. E-kort apa langsung nanti? Gugatan diajukan secara elektronik atau ikut. Enggak, kalau untuk persidangan Bu? Perdana? Sidang perdana nanti tanggal 4 April 2021. Keduanya harus datang atau bagaimana? Yang namanya gugatan perceraian, maka kedua belah pihak diperintahkan untuk hadir di muka persidangan karena di hari persidangan pertama tersebut akan ada agenda perdamaian serta agenda mediasi. Jadi diharapkan atau diperintahkan kepada penggugat secara prinsipal dan tergugat secara prinsipal untuk hadir di persidangan tersebut, di persidangan pertama tersebut. Jamnya sudah kemarcuk? Untuk jam itu fleksibel karena siapa yang mendaftar terlebih dahulu maka akan mendapat nomor perkara terlebih dahulu. Jadi memang jamnya tidak ditentukan. Yang tepatnya kalau persidangan itu dimulai pada jam 9 pagi. Terima kasih Bu, mengingat tanggal 4 kan sudah masuk bulan Ramadan gitu Bu, akan terus berlanjut persidangan perceraian. Iya, persidangan tetap berjalan walaupun bulan puasa untuk perkara ini. Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa penggugat mengajukan penggugatan perceraian beserta hak asuh kedua orang anak. Yang lain seuntuh sementara tidak ada diajukannya. Terima kasih.